Halo teman-teman sekalian dimanapun anda berada kita kembali lagi bersama kami di waterfall 634 oke pada kesempatan ini teman-teman saya akan men-share bagaimana cara menggunakan kolam dengan menggunakan sistem aquascape nah karena seperti yang rarakan dia ini adalah kolam saya kolam terpal artinya saya harus butuh perlakuan khusus dan diantaranya airnya harus bersih dan jangan sampai bau dan terlebih-lebih ikannya harus dalam keadaan sehat nah ini teman-teman saya akan mengaplikasikan cara penggunaan di aquascape saya akan lakukan di kolam saya ini terus-terus videonya pasti akan seru dan membuat anda penasaran oke teman-teman kita mulai saja yang pertama kita lakukan adalah posisi dasar kolam dulu harus ada yang minimal lebih rendah atau lebih pendek nah kemudian setelah itu kita harus buat apa namanya jaring seperti ini ini tutup kipas angin kita buat nanti tempat mesin nah coba dilihat ini dari mesin ya teman-teman ini nah nanti posisi mesinnya itu seperti ini oke oke mesinnya saya pakai adalah ini SP 1800 dimana disini dia mengatakan untuk maksimal tarikannya sekitar 1,8 meter nah nanti kita lihat disini bagaimana oke kemudian ada pipa kemudian ada spon oke kemudian disana ada pasir nah kita lanjut saja teman-teman kita lakukan adalah pertama sekali nah disini kita usahakan kasihkan batu sedikit agar tidak mudah nanti melengkungin atau patah bila ada yang berat oke setelah itu baru kita kasih sponnya nah disini kita tutup sampai seperti ini kita tutup sampai rata semua sisi kita bagi dua saja oke kita tutup nah ini nanti kita lubangnya sedikit ya buat tempat pipanya masuk atau buat tempat mesinnya masuk usahakan semua kalau seperti ini busanya itu menutupi seluruh permukaan dari jaringnya telah kita berikan oke setelah itu baru kita pasang mesinnya kita coba dulu mesinnya bagaimana ya pastikan mesinnya udah kok udah tepat pada tempatnya ya baru setelah ini baru kita tutup pakai pasir nah sebelum pasir masuk kita usahakan dulu tutup ini output dari mesin ini agar nanti pasirnya tidak masuk tidak tutup pakai selang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton oke teman teman ini pasirnya sudah hampir selesai kita masukin ke dalam nah kemudian kita sedikit memasang penghalang pasir agar pasirnya lebih maksimal menutupi tempat filter ini oke teman teman pasirnya sudah selesai kita isi nah itu nah itu baru kita alirin dengan air ya proses pengalirin air sudah terlaksana nah jadi kita tinggal tunggu saja teman teman ya nanti kalau misalnya teman teman buat di rumah kalau selangnya atau masuknya air itu jangan langsung ke tempat ini ya terus akan di tempat lain oke kita tunggu sampai ini penuh ya teman teman setelah beberapa menit ya beginilah hasilnya ya dan situasinya seperti ini airnya sudah terisi ya dengan penuh nah sekarang ke pekerjaan kita adalah penginstalasian pipanya oke teman teman dalam pemotongan pipa seperti ini yang harus hati-hati ya karena misalnya rawon sekali nah disini teman teman kita akan coba memasang nanti dua jalur pipa nanti kita lihat hasilnya seperti bagaimana kalau nanti airnya kencang maka kita menggunakan dua jalur tapi kalau hanya atau kalau sedikit kencangnya maka kita menggunakan satu saluran saja kita coba menggunakan oke sekarang kita coba hidupkan airnya nah ini dia teman teman airnya lumayan kencang berarti disini kita akan menggunakan dua saluran pipa ya nanti untuk saluran pipa itu satu disini kemudian satu di disini nanti kita usahakan yang mana lebih kencang nah inilah yang akan kita bawa ke tempat yang lebih jauh disini nah sebenarnya teman teman kenapa kita harus menyebar aliran air ini jadi selain untuk membuat air itu bersikulasi kemudian dengan ada seperti ini maka menambah oksigen yang larut dalam air karena yang utama dalam ikan itu adalah oksigen jadi kalau tanpa oksigen kemungkinan besar apa namanya kemungkinan besar seperti ikan kita itu tidak tumbuh dengan sehat ini penting untuk kita ketahui teman teman ini ini kalau misalkan kolam itu sudah bau maka saya yakinlah kesehatan akan ikan itu sudah gak maksimal lagi nah ini dia teman teman kita sudah selesai pasang seluruh instalasinya baik dari mesin filternya kemudian baik dengan kipanya dan hasilnya seperti ini nah ini saya sambil menyisi air ya ini juga filternya keluar semua airnya kemudian ini merupakan memaksimalkan untuk memanfaatkan lahan yang supit dan ini juga nanti misalnya kalau ke depan mungkin teman teman bisa membuatnya di rumah kalau sudah seluruh seperti ini teman teman bisa menanam tanaman di sekitar sini seperti sayuran sayuran air ataupun di dalam sini dengan membuat polybag ataupun wadah-wadah untuk menanam di kanaman saya yakin dengan menggunakan seperti ini yang kesehatan ikan akan maksimal dan airnya juga maksimal kualitasnya dan teman teman bisa saksikan sendiri ini sudah bersih teman teman lihat lumayan bersih karena di filter dengan memakai pasir dan spon yang tadi ya teman teman demikian informasi dari kami dan sampai jumpa kembali semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih